Halo Travelers, di episode kali ini Enjoy Lampung lagi ada di dimsum KG5 yang berada di jalan Singosari deket Saburai. Nah, disini menyediakan berbagai pilihan dimsum hingga ada nasi bakarnya loh. Kira-kira rasanya kayak apa ya, penasaran gak? Yuk ikutin, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dimsumnya apa nih? Oh, kita dimsum, besi-besi kita dengan-besi. Ada biasa, juga besi-besi. Kalau bisa-besi, saya besi-besi. Ada biasa, udah. Iya, ya. Lalu, ya. Aku lagi makin. Ini ada di sana yang kukup Garennya. Kadang-kadang, aku nggak salah sama waktu itu, tetap. Kalau waktu nge-nge, saya udah main. Aku lagi nge-nge-nge. Aku lagi nge-nge. Aku lagi nge-nge. Aku lagi nge-nge. Mestai satu, warna satu, warna satu Sama kainan Halo traveler Sekarang aku udah sama ownernya langsung Oleh Kak Ariska Ini owner langsung dari Dim Sum Kaki 5 Kak Boleh minta dijelasin gak nih Menunya ini apa aja Karena ini aku liat enak-enak banget nih Ada apa aja nih Kak Disini kita ada nasi bakar cumi Sama nasi bakar spesial Disini ada kopi susu butter Ada kopi O Ada es seleciti Ada roti bakar Disini ada Dim Sum Mentai Best seller kita Disini ada Dim Sum Keju Ada Dim Sum Kuli Tahu juga Salah satu best seller kita Disini ada Dim Sum Kreb Dim Sum Original Ada Eka Dau Telur Puyuh Ada Boso Goreng Jumbo Salah satu best seller kita juga Disini ada Soap Kuli Tahu Ada Mie Lebar Dan Mie Kecil Itu salah satu best seller kita juga Ini banyak banget tuh Triakulas menu-menunya ini enak-enak banget kelihatan Jadi saya tuh jadi kayak gak sabar untuk pengen icip-icip gitu Tapi sebelum kita icip-icip nih aku pengen tanya-tanya lagi nih Kak Kakaknya pertama kali emang buka cabangnya disini atau gimana? Kita awalnya tuh buka di Gamera Sera Di bawah play-overnya di pinggir jalan Jadi kayak kita bongkar tenda Kita buka itu dari sore sampai malam Setelah itu pihak Gamera Sera kan mau jual tempatnya Jadi kita tutup Kita buka di Antasari Di seberangnya Bank BNI Setelah itu baru pindah ke Enggal Jadi ini cabang kedua Cabang kedua Jadi cabangnya Jadi dari Antasari ke sini Di Antasari juga ada Ini juga ada Jadi buat kalian di daerah Antasari bisa langsung datangin di cabang Antasari nya Dan kalau misalkan traveler nih mau pesen itu bisa lewat apa aja? Kita ada di GoFood GoFood Bisa juga kayak telepon atau WA ke admin Jadi nanti tinggal ambil pakai maksim kan lebih murah Iya betul Kalau mau pesen bisa nanti kita kasih tau nomor telepon nya Untuk pemasanan melalui WA atau telepon bisa dihubungin Bisa hubungin nomor telepon 0812 5939 Satunya 1119 Nah dari sekian banyaknya menu nih Kak Boleh dong dispil harganya dari yang start from berapa nih? Di sini ada dimsum original di harga Rp12.500 Yang paling mahal ini ada di nasi bakar spesial Dia Rp25.000 Oke Kak terimakasih udah di spil tadi menu-menunya juga Mulai dari berdirinya juga Dan aku udah gak sabar pengen coba ini dimsumnya Ini udah ayo cobain aku ayo cobain aku gitu Jadi terimakasih banyak aku mau mulai cobain Oke travelers aku sekarang mau mulai cobain nih Karena di sini dari judulnya aja dimsum KT5 Jadi aku mau cobain dimsumnya dulu Ini ada dimsum mentai Ini menu best seller dari mereka Aku cobain Nah ini dia Sair Pekan Enak Bagi pencinta mentai ini harus cobain Karena perpaduan antara mentai sama dimsumnya itu pas Nah selanjutnya aku mau cobain yang originalnya nih Dimsum original Aku cobain Daging ayamnya terasa Terus juga Ukurannya medium Jadi gak terlalu gede Dan gak terlalu kerja juga Nah selain yang original Nah selain yang original Ada juga yang varian Crabes dan juga keju Nah ini Crabesnya beneran ada Crabesnya tuh ya Dan kejunya beneran keju Bisa kalian lihat Dan ini memang rasanya sama-sama Taman kayak original Cuman berbeda di ini Topping aja Nah sekarang aku mau cobain Ini dia Ada yang namanya Sop kulit tahu Ini Dalamnya ada Kotongan daun bawangnya Ini dia Soapnya Pas Beneran Soapnya Aku cobain Saya coba ini Sopnya 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 sejumlah sama dimsumnya cuman dia dibaluti dengan kulitahunnya jadi gurihnya dapet aslinya juga dapet Nah traveler tadi udah nyobain makanannya sekarang aku aus pengen coba ini dia lecitinya dia ada hijau-hijau nya apa ya hurufnya mungkin ya jadi beneran real ada lecinya jadi bukan cuman kaleng-kaleng leciti tapi diberada buah lecinya kita coba ini ternyata emang hijau ini memang terasa lecinnya jadi enak tegar nah sekarang aku mau cobain ekado truk selur kuyuk satu posinya tuh dia ada tiga penyam itu juga isianya tuh mirip-mirip sama dimsumnya yang buruk juga ini lebih enak menurut aku lebih enak kalau misalkan ada cocokan sausnya dia pasti lebih sampel tapi kayak gini aja udah enak nah travelers tadi aku lihat banyak banget pembeli disini yang pesen mie ayam ini nah ini ada dua versi ada dua versi ada yang mie nya kecil ada yang besar aku mau cobain ini ada yang kecil ini ada kuahnya kiram kita pakein itu ga usah kita coba yang versi originalnya dulu ada ayamnya jadi di dalam mangkuknya ini ada curan ayamnya terus juga ada daun sop daun bawangnya dan untuk rasanya enak tapi ini mungkin lebih lebih enak lagi kalau misalkan kita racik ya pakai saus kecap sambal gitu nah sekarang aku mau cobain nasi bakarnya nih ada dua macam ada nasi bakar cumi dan juga ini ada nasi bakar spesial nah disini aku mau cobain yang nasi bakar spesial nah ini dia isiannya kita mau cobain jadi daun naikku mari kita bedah ada cumi nya terus juga ada siran ayam ini sambalnya merah bodoh banget tuh bodoh banget asli dan ini juga ada daun mingkilnya kita coba ini untuk rasanya itu enak dia pedesnya dapet dan buat pecinta pedes ini cocok banget tapi untuk yang nggak pedes nih menurut aku kepedesan ya terus juga eh toppingnya tuh juga banyak gitu untuk nasinya juga enggak enak nah sekarang aku mau cobain kopi sini ada kopi hitamnya dan ini kopi robusta dan ini kopinya tuh strong banget jadi cocok untuk pecinta kopi harus cobain main kopi hitam ini ini ada juga kopi susu butter jadi perpaduan antara kopi susu dan untuk rasanya tuh kopinya dapet terus susunya juga dan dia agak creamy karena ada si butternya itu tadi ini enak oke dari sekian banyak yang menu aku mau ngasih rating dari 1 sampai 10 itu 9 dan untuk teman-teman yang penasaran nih kalian bisa langsung kepoin media sosial mereka di dimsang kaki lima oke traveler sekian episode hari ini jangan lupa untuk terus saksikan enjoy lampung setiap hari pukul 3 sore hanya di Radar Lampung TV enjoy lampung travel pintar travel asik dadah selamat menikmati